Oke setelah 1 malam atau 1 kali 24 jam Kita buka Apa yang terjadi Bau tidak sedapnya Sudah hilang Nah Dan bubuk kopinya masih ngantung disini Kita biarkan saja Kita biarkan ngantung disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali di channel Sopir Pribadi Vlog Untuk kali ini Sopir Pribadi mau berbagi Tip atau cara menghilangkan Bau tidak sedap di lemak es atau kulkas Dan Ini lumayan Aromanya, baunya Nah Simak terus videonya Oke langsung saja Oke teman-teman Ini Yang perlu kita siapkan Yaitu Teh selup Terus sama Kopi bubuk Langkah pertama Kita buang dulu isi tehnya Kita gunting di bagian bawah Oke kita gunting kecil saja Kita gunting kecil saja Tampang dulu Nah Satu lagi Kita Gunting juga Di bagian bawahnya Gunting sedikit saja Terus kita ganti dengan Bubuk kopi Ini fungsinya Bubuk kopi Untuk menyerap Bau yang tidak sedap di dalam lemari es Atau di dalam kulkas nachter Nya penting saja Pelan-pelan Supaya Tidak tumpah Tumpah sedikit Tidak apa-apa Pasti tanya Tambah lagi Nah ini fungsi dari kopi Supaya Bisa menyerap Bau di Dalam kulkas Satu lagi Kita isi lagi Berantakan sedikit Tidak apa-apa Nanti kita bersihkan Cukup Nah Kalau sudah cukup Penuh Kita tutup Lubang yang tadi Lubang yang di bawah Kita tutup Menggunakan Lapan Tunggu sebentar Harus Pelan-pelan Kita potong Pinggirnya Oke Satu lagi Kita tutup Notannya Seperti ini Ada copot Nah Biar tanda rapi Kita gunting dulu Caranya 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 Sangat gampang Kalian bisa gantung Di Gantung Di pintu Bisa Ini kan ada Kotangnya Kita gantung Begini Kita gantung Sini Satu Terus kita gantung Lagi Sini Kita copot Susah Kita gantung Di pintu Aceh Yang kapan Ya Bentar Oh Gantung Sini Dan diamkan Selama Semalaman Terus Teman-teman Lihat Keesokan Harinya Gimana Hasilnya Oke Kita gantung Kita diamkan Semalaman Oke Nanti Setelah Semalaman Kita lihat Lagi Oke Oke Setelah Satu malam Atau Satu kali Dua Belum Pajam Kita buka Apa Yang terjadi Baru Tidak Sedapnya Sudah Hilang Nah Dan Bebuk kopinya Masih Gantung Disini Kita Biarkan Saja Kita Biarkan Gantung Disini Teman-teman Bisa Coba Sendiri Ya Bebuk Kopi Buat Penghilang Bau Kulkas Caranya Seperti Yang Saya Tadi Tunjukkan Ke Teman-teman Oke Bila Bermanfaat Silahkan Like Comment Dan Subscribe Oke Sampai Bertemu Kembali Terima Kasih